Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kita Rahman channel para sahabat tanya semua sekarang kita berada di pokok kelapa sawit yang kita lakukan testimoni menggunakan pupuk pilus rollilis dan NPK yang telah kita uji coba beberapa bulan yang lalu testimoni ini para sahabat tanya semua sudah kita lakukan dua kali pengapriyakasihan pupuk baik itu menggunakan NPK maupun menggunakan pupuk pilus rollilis pemupukan yang pertama para sahabat tanya semua yaitu pada bulan Juni 2022 dan pada bulan Oktober 2022 yang telah kita lakukan dua kali aplikasi menggunakan pupuk pilus rollilis dan pupuk NPK oke para sahabat tanya semua ini adalah tepat tanggal 29 Februari 2023 dan kita akan melakukan lagi pengaplikasian pemupukan menggunakan pupuk pilus rollilis dan NPK oke para sahabat tanya semua sebelum kita lanjut ke video seperti biasa jika para sahabat tanya suka dengan video ini silahkan tekan tombol jempolnya dan terus dukung rahman channel dengan cara subscribe like and comment agar kami bisa menambah wawasan dan juga bisa berbagi ilmu yang bermanfaat untuk para sahabat tanya semua oke para sahabat tanya semua sekarang kita akan perlihatkan hasil dari testimoni kita beberapa bulan yang lalu yaitu menggunakan pupuk pilus rollilis dan pupuk NPK dan di belakang saya ini para sahabat tanya semua pokok kelapa sawit yang menggunakan pupuk NPK dan di sebelah sana pokok kelapa sawit yang menggunakan pupuk pilus rollilis oke para sahabat tanya nah disini saya sudah membawa pupuk pilus rollilis ini kemasannya terbaru dan ini pupuknya dan disini juga saya sudah membawa NPK dan kita akan melakukan pengaplikasian menggunakan pupuk tersebut dan ini adalah pengaplikasian yang ketiga kali jadi sudah pas satu tahun dan nanti kita akan aplikasikan lagi nanti tepat yaitu pada bulan Juni oke para sahabat tanya semua lanjut kita akan memperlihatkan dulu pokok kelapa sawit yang sudah kita testimoni kemarin ini para sahabat tanya semua ini pokok yang pokok kelapa sawit yang menggunakan pupuk NPK buahnya sudah dipanen sudah banyak yang dipanen ini tanggalnya tanggal 28 bulan 10 2022 NPK dan buahnya masih ada para sahabat tanya semua masih ada masih 1,2,3 4,5 6,7 8,9 masih ada 9 para sahabat tanya semua buahnya mungkin ini masih cukup untuk berapa bulan ke depan jadi kalau 1 bulannya kita ambil 2 itu cukup untuk yang ke 4 bulan yang ke depan oke para sahabat tanya semua sekarang kita aplikasikan pupuk NPK kembali dan setelah itu nanti akan kita perlihatkan pupuk yang menggunakan pupuk hilos solilis oke para sahabat tanya semua kita akan membuat tanggal terlebih dahulu disini kita pengaplikasiannya tanggal 29 Februari 23 jumlah janjengnya 9 oke kita pengaplikasiannya 1 kilo para sahabat semuanya dengan 1 kilo ini takaran ini mungkin kurang lebih setengah kilo jadi kita buat kita bikin dua dua wadah ini oke kita akan memperlihatkan pokok yang menggunakan pupuk hilos rolilis nah ini para sahabat tanya semua pokoknya nah ini bukas wadah pupuk silunya kemarin dan ini sudah ada buah para sahabat tanya semua sudah ada buah dan sudah juga sudah mulai muncul juga ini calon buah tahu apa calon bunga jantan atau calon bunga betina ini tanggal kemarin tanggal 28 oktober 2022 dan pengaplikasiannya kalau gak salah disana ini pertamanya disini nih calon buahnya ada dua buah ini ada calon buah ini ada calon buah lagi ini kayaknya bunga bunga betina ini calon buah betina oke para sahabat tanya semua kita buatkan juga tanggal disini tanggal 29 Februari 23 filo oke para sahabat tanya semua disini tadi sudah saya beri lubang sudah saya beri lubang untuk penanaman filonya kita akan aplikasikan para sahabat tanya semua pupuk filonya oh iya para sahabat tanya semua di kolom komentar juga ada yang bertanya apa saja sih kandungan dalam filo katanya ini unsur hara yang terkandung di dalamnya para sahabat tanya semua saya kurang paham dengar humus kimia ini seperti humus kimia ini B yang saya tahu unsur B yaitu boron MN mangan ZN Cu kalsium MO CO itu yang terkandung di dalam pupuk ini oke para sahabat tanya kita kita benamkan kita robek sedikit isinya masih sama para sahabat tanya semua hanya hanya kemasan di luar ini saja yang sudah dirubah sudah ada base form oke kita akan penam kita timbun oke para sahabat tanya semua sudahkah kita perlihatkan tadi pokok kelapa sawit yang menggunakan pupuk NPK dan juga pupuk piluh roly list saya sangat berharap para sahabat tanya semua baik itu testimoni menggunakan pupuk NPK maupun menggunakan pupuk pilus roly list nanti hasilnya setelah satu tahun mendapatkan hasil yang sama-sama efektif yang sama-sama bermanfaat yang sama-sama bermanfaat jadi atau dua bulan yang kedepan atau dua bulan yang kedepan ataupun satu tahun tepat di pemupukan tepat di bulan Juni nanti kita akan pantau bagaimana hasil kerja dari pupuk NPK dan pupuk pilus roly list ini oke para sahabat tanya semua mungkin demikian video yang singkat ini mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dan bisa menambah ilmu para sahabat tanya juga terus dukung channel kami ini jika para sahabat tanya semua menyukai video ini tekan tombol jempolnya kami membutuhkan dukungan dari para sahabat tanya semua agar channel kami ini bisa berkembang dan kami juga bisa menyajikan video yang terbaik dan bermanfaat untuk para sahabat tanya semua oke para sahabat tanya semua demikian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax